Itu sih Profesor Dr. Saldi Isra SHMPA yang kami hormati dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Profesor Dr. Dr. Randes Haji Mahrus SHMH yang kami hormati Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Dr. Samsul Hadi SAGMAG yang kami hormati Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. Ahmad Bahic SHMH yang kami hormati Wakil Dekan III Ibu Dr. Sri Wahyuni SAGMAG MH dan yang kami hormati Segenap Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta peserta kuliah umum pada siang hari ini yang kami hormati pula Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat Taufik Hidayah serta inayahnya sehingga pada siang hari ini kami semua dapat berkumpul dalam acara kuliah umum Mahkamah Konstitusi dan karakteristik hukum acara Mahkamah Konstitusi Kedua salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW Semoga kelah kita mendapatkan syafatnya Diyamul Qiyamah Amin Ya Rabbal Alamin Selanjutnya hadirin yang terhormat Perkenankan saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini Pertama pembukaan Kedua pembacaan ayat suci Al-Quran Ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himna UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Keempat sambutan Kelima acara inti Keenam foto bersama dan ketujuh penutup Para hadirin yang terhormat Marilah kita buka acara pada siang hari ini Dengan bacaan basmala bersama Agar acara yang kita laksanakan berjalan dengan lancar Dan penuh dengan keberkahannya Bismillahirrohmanirrohim Memasuki acara yang kedua Yang ini pembacaan ayat suci Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58-59 Yang akan dibacakan oleh Saudara Muntiara Rambi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Kepadanya disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Baikah Assalamualaikum wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Kabbalik Alhamdulillah 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 selamat menikmati 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 pencurahan alat pikir mereka untuk diskusi dan banyak sekali menggali tentang hukum baik secara teori maupun secara praktik. Dan ini ditambah dan sangat luar biasa. Jadi ternyata untuk masuk di KPK, di komunitas pemerintah konstitusi itu juga tidak gampang Pak. Jadi harus seleksi dan mereka sudah punya apa namanya, psikologi. Jadi adik-adik itu seniornya itu punya ilmu kebatinan. Jadi kalau mereka tidak serius masuk di dalam KPK, otomatisnya tidak masuk. Jadi itu seleksinya luar biasa. Jadi mungkin seleksinya lebih ketat dari seleksi mau masuk hakim konstitusi Pak. Kemudian kita sangat berterima kasih sekali Yang Mulia Bapak Prof. Saldi, Yang Mulia Bapak Dr. Soehartoyo yang telah berkenan memberikan sumbang sih keilmuan bagi adik-adik mahasiswa kami. Dan ini sangat luar biasa, walaupun eranya masih PPKM level 3, tapi ketika saya bilang sama Pak Rektor ada MK mau masuk, bagaimana? Terserah mau disi berapa Pak Mahrus. Sempenting prokes dijaga, insya Allah kalau MK datang aman katanya. Dan Alhamdulillah kita mengundang 50 peserta prop, ya ini semua terisi, kapasitas kita misalnya sampai 300, ini mungkin 50 lebih sedikit, jadi produk tidak tertip sedikit, karena misalnya 50, tapi yang datang hampir 70. Karena yang datang dari MK katanya. Ada dari sekalian yang saya hormati dan yang mulia yang saya hormati bahwa ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita, karena dulu zaman saya kuliah, mungkin termasuk Prof. Saldi itu, belum kenal namanya Mahkamah Konstitusi. Belum ada itu. Belum lahir. Dan kita bersyukur ketika di era Keminan Megawati Soekarno Putri, kemudian ada namanya reformasi konstitusional. Salah satunya yang dibentuk adalah KPK dan Mahkamah Konstitusi, dan ini legal karena dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, di mana MK itu diberikan kewenangan untuk memberikan penafsiran terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang dia mempunyai wisi, apa MK itu untuk mewujudkan tegaknya konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Maka nanti MK diberikan kewenangan yang mungkin akan dijabarkan secara panjang lebar oleh beliau berdua, Yang Mulia Prof. Saldi Serah, dan Yang Mulia Dr. Soehartaya. Kami dari Pakultas Sariah dan Hukum berterima kasih. Dan selanjutnya, nanti mohon kepada adik-adik kesempatan yang berbahagia ini. Mari kita simak dengan sebaik-baiknya, kesempatan mas belum tentu akan datang dua kali. Ini mungkin kesempatan adik-adik yang terakhir, terakhir karena sudah semester ada yang tujuh, ada yang enam. Dan kemungkinan setelah ini adik-adik akan berkiprah, barangkali tidak menjadi peserta, tapi mungkin akan menjadi narasumber yang terkait dengan masalah konstitusi. Oleh karena itu, kita gunakan waktu sebaik-baiknya, kita dengarkan, dan mari kita diskusi bersama-sama untuk menyerap apa yang disampaikan oleh beliau berdua. Semoga bermanfaat, terutama bagi Pakultas Sariah dan Hukum, khususnya kepada adik-adik mahasiswa, para dosen yang hadir pada kesempatan sejang hari ini. Kemudian selanjutnya, nanti kami dari Pakultas Sariah dan Hukum memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam menyelenggarakan acara ini, mungkin ada kekurangan yang kurang berkenan di hati yang mulia, ya ini keterbatasan yang dimindiki oleh kami, tapi kami sudah berusaha untuk melakukan acara ini dengan persiapan yang semaksimal mungkin, sesuai dengan protokol kesehatan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan nanti kalau sudah selesai acara, dan mungkin dari rombongan dari MK, mohon pamit, kita dari Pakultas Sariah hanya mengucapkan Sugeng Kundur, Sugeng Tindak, Mugi-Mugi, Saget Pinanggih, Widoto, Wiluceng, Raharjo, Ingkang, Pinanggih. Ini terutama Pak Soehartaya, ini karena orang Jogja itu. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, dan mari kita bersama-sama buka acara kuliah umum tentang Mahkamah Konstitusi dan karakteristik hukum acara Mahkamah Konstitusi dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian akhir kalam bilahi topik wal hidayah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Pak Mahrus barangkali berkenan untuk foto terlebih dahulu, penyerahan buku. Oke, disilahkan. Untuk tim media dari fakultas, disilahkan untuk mengambil fotonya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Dr. Andes Haji Mahrus SHMHU atas sambutan dan pembukaan acaranya. Baik hadirin yang terhormat, memasuki acara inti yang telah kita tunggu-tunggu, yaitu kuliah umum, Mahkamah Konstitusi dan karakteristik hukum acara Mahkamah Konstitusi. Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang akan dimoderatori oleh beliau Ibu Prabodini Hastuti SHMH. Kepadanya disilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Dan salam Konstitusi. Bapak-Ibu sekalian, baik pesertadari maupun luring, hari ini sesuai dengan agenda kita, pada siang hari ini yakni kuliah umum dari Hakim Konstitusi berkaitan dengan tema Mahkamah Konstitusi dan karakteristik hukum acara Mahkamah Konstitusi yang narasumbernya langsung oleh negarawan sekaligus Hakim Konstitusi yakni yang mulia, Profesor Dr. Saldi Isra SHMPA dan juga yang mulia Dr. Soeharto Yo SHMH. Untuk itu sebelum saya lebih lanjut memoderatori, acara pada siang hari ini kami persilakan kepada yang mulia Hakim Konstitusi Dr. Soeharto Yo SHMH dan juga yang mulia Hakim Konstitusi Profesor Dr. Saldi Isra untuk dapat menempatkan diri. Bapak Ibu mahasiswa peserta daring dan luring di mana sebagai informasi Bapak Yang Mulia bahwa untuk peserta online Zoom meeting ada di angka 700 peserta yang saat ini mengikuti secara langsung kuliah umum pada siang hari ini. Hukum acara Mahkamah Konstitusi tentunya menjadi sarana yang fundamental sebagai salah satu untuk memperjuangkan hukum material di Mahkamah Konstitusi. Kemudian kita ketahui bahwa pembahasan hukum acara Mahkamah Konstitusi tentunya tidak melepaskan dari kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Yang kita ketahui ada empat kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dan juga satu kewajiban konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Dan juga ada satu kewenangan tambahan yang ini bukan berasal dari Undang-Undang Dasar 1945 tetapi dari Undang-Undang Pemilihan Gubernur Bupati Wali Kota yang ini sifatnya adalah kewenangan sementara. Hari ini pada saat ini kita tentunya secara langsung akan mendengarkan bagaimana dinamika dan karakteristik hukum acara Mahkamah Konstitusi yang tentunya disampaikan langsung oleh Yang Mulia Dr. Suhartoyo dan oleh Yang Mulia Prof. Saldi Isra. Kesempatan pertama, mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat, Prof. Saldi, untuk kesempatan pertama akan saya sampaikan kepada senior Bapak di Mahkamah Konstitusi yakni Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo SHMH. Kepada beliau, mohon goh Bapak 30 menit untuk memberikan orasi ilmiah terkait dengan tema kuliah umum kita hari ini. Silahkan. Saya jenis ini saja Pak Dekan. Tadi saya izin duduk saja tapi kata Prof. Saldi sudah pendek duduk gak kelihatan. padahal seniornya itu. Sebenarnya yang senior untuk urusan kampus itu beliau. Kalau saya ini hanya senior karena umurnya itu wah ibu. Jadi saya gak pernah di kampus jadi beliau memang lahir di kampus. Baik Bapak yang saya menghormati, tentunya Bapak Dekan, Bapak dan Ibu Wakil Dekan ya, 1, 2, 3 tadi. Dan mungkin ada Ketua Prodi atau Ditaris, Ibu-bapak dosen yang hari ini hadir atau adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tanpa berpanjang-panjang dan apa, seperti itu kular warna itu, kalau berpanjang-panjang nanti bagaimana, kalau berlebar-lebar nanti bagaimana. Jadi saya melanjutkan, saya sampaikan pengantarnya Pak Dekan. Jadi kewenangan Mahkamah Konstitusi itu Bapak sekalian, itu Mbak Purbor juga tadi cerita. Purbor ini ya. Jadi diturunkan dari pasal 24C, Undang-Undang Dasar 1945. Kalau pasal 24B itu mengatur tentang Komisi Judisial, 24A itu mengatur kewenangan Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Konstitusi mendapat urutan pasal 24C ayat 3. Kewenang-kewenangannya diturunkan dari sana, kemudian pendelegasiannya ada pada, pendelegirannya ada pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, pasal 10, pasal 29 Undang-Undang Kekuasaan Kakiman, Undang-Undang 48-2009, dan apalagi Mbak, dua itu ya Undang-Undang yang kemudian menegaskan kewenangan MK itu yang diturunkan dari Konstitusi Pasal 24C itu. Nah, kemudian kewenangannya apa saja? Kewenangannya adik-adik semua, para mahasiswa, yang pertama menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kita tidak bisa langsung lompat kepada hukum acara ketika kita belum memahami kewenangan, karena ada sedikit perbedaan yang mungkin bisa kita kaitkan bahwa perbedaan itu merupakan bagian dari karakter. Perbedaan hukum acara yang terkait dengan kewenangan. Jadi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang pertama adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, menelesaikan sekitar kewenangan lembaga negara. Kemudian yang ketiga, pembubaran partai politik. Yang keempat, penelesaian sekitar PHPU. PHPU itu ada dua, ibu bapak sekalian, yaitu Pilpres dan Pilek. Pemilihan Legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian yang satu, kewajiban, Mbak Probo tadi sudah mengatakan, itu esensinya adalah, atau substansi kewajiban itu memberikan putusan terhadap adanya dugaan DPR terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden yang telah ditenggerai melakukan perbuatan tindak bidana atau perbuatan tercela lainnya, atau dipandang tidak mampu lagi melaksanakan tugas sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden yang, Pak Dekan kalau kita sering ditajam sana orang pada cerita itu, impeachment itu loh, pemakjulaan itu kan. Kalau dicakro atau digerdu-gerdu pada cerita itu, istilahnya pemakjulan itu yang kewajiban itu. Tapi sebenarnya itu kalau Prof. Sati mengatakan, itu juga kewenangan sebenarnya. Jadi lima-lima itu sebenarnya kewenangan semua. Dari pengujian Undang-Undang, Sengketa Lembaga Negara, Pembuaran Partai Politik, Penyelesaian Sengketa PHPU, Pilpres, dan Pilek, kemudian ditambah satu lagi, memberikan putusan terhadap dugaan DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan tindak bidana atau perbuatan pelanggaran yang lainnya, atau dipandang tidak mampu lagi melaksanakan tugas sebagaimana itu tukang Undang-Undang itu semuanya sebenarnya prim-nya prim kewenangan, kata Prof. Jadi kalau saya, mana saja sama saja, karena kalau mengikuti normanya memang itu, kok dipisah ya Mbak ya, Mbak Probe ya? Dipisah loh, Prof. Empat kewenangan itu dipisah dengan satu kewajiban itu. Makanya sering pada mingseli gitu. Nah itu terserahlah mereka mengartikan. Tapi paling tidak itu tidak bisa dipisahkan, merupakan satu kesatuan yang menjadi tugas atau tupoksinya MK. Kemudian yang satu benar, kata Mbak Probe tadi, ada kewenangan tambahan, Bapak. Bukan diturunkan dari konstitusi, tapi jikaannya sementara, yaitu mengadili perkara sengketa pelkada. Dikatakan sementara karena Undang-Undang Pasal 157, Ayat 3 Undang-Undang 10 2016, mengamanatkan bahwa MK mengadili perkara tentang perselisian hasil pelkada itu hingga dibentuknya badan peradilan pemilu. Jadi kalau melihat tarikan napas daripada norma itu betul. Jadi kandungannya adalah sementara ya Mbak ya. Jadi bisa lusa, bisa minggu depan, kalau kemudian tiba-tiba pembentuk Undang-Undang atau pemerintah bersama DPR mendirikan pengadilan pemilu, secara tiba-tiba ya MK minggu depannya lagi sudah enggak. Itu ilustrasi yang sederhana, yang mungkin bisa saya sampaikan, supaya adik-adik semua bisa mudah mencerna atau memahami apa yang. Baik, jadi setelah kita semua mengetahui secara sederhana tentang kewenangan MK yang diturunkan dari konstitusi, beberapa undang-undang tadi, Undang-Undang MK dan Undang-Undang Kekuasaan Gakman, maka ketika kita akan menguji kewenangan MK, baik yang lima maupun yang satu pilkada tadi, bagaimana sih kewenangan MK itu kemudian bisa kita peroleh oleh seluruh lapisan masyarakat. Benar, tadi kata Mbak Probo, tadi pun terlalu Mbak Probo, Pak Ati itu. Jadi, untuk mencapai semua itu, Bapak Sekalian tentang lima kewenangan MK dan satu kewajiban atau empat kewajiban, empat kewenangan, satu kewajiban, plus pilkada itu memang betul. Tidak bisa dicapai tanpa menguasai namanya hukum acara. Ya, bahasa yang sederhana begini, Pak Dekan. Kalau kita ke Kelurahan Widodo Martani, kita mau mengurus KTP saja, Pak, ke kecamatan. Kita enggak membawa, enggak tahu syarat-syaratnya, Pak. Apa yang akan kita dapat ke KTKK yang ada, Pak, kecamatan? Kita harus ada pengantar dari RT, misalnya. Harus membawa surat kelakuan baik dari kepolisian. Itu artinya dalam semua lini kegiatan kita tidak bisa dipisahkan sebenarnya dari hukum acara. Syarat-syarat prosedur itulah sebenarnya barang yang disebut hukum acara itu sebenarnya. Jadi tanpa hukum acara kita enggak bisa menegakkan hukum materialnya. Padahal yang namanya hukum material di MK itu apa saja. Semua undang-undang itu menurut saya hukum material. Kalau kita bicara hukum acara pidana, hukum materialnya ya hukum pidana. Atau hukum pidana di luar KUHP. Atau KUHP. Itu hukum materialnya. Kalau kita bicara hukum acara perdata, hukum materialnya ya hukum perdata. BW. Tapi kalau kita bicara hukum acara MK, hukum materialnya apa? Semua undang-undang itu bisa menjadi hukum materialnya MK. Karena itu hukum apa? Substansi-substansi yang bisa diperjuangkan ketika ada persoalan. Persoalan dengan inkonstitualitas norma dalam undang-undang yang bersangkutan. Itu bagian yang bisa dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Memang MK selama ini menurut catatan saya, entah kalau saya tidak. Kalau saya kelupaan ya. Itu baru yang form dan selalu berkesinambungan. Itu ketika melaksanakan atau menjaga fungsi pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kemudian, sengketa Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Kemenangan-kemenangan jalan itu hampir belum pernah teraktualisasi. Karena yang beberapa yang pernah adalah memutus sengketa sengketa lembaga, kemenangan lembaga negara. Itu pernah ada beberapa kali. Tapi yang pembuaran partai politik, kemudian impeachment itu, pemakjulan itu belum pernah. Jadi, itu dapat kita tarik sebuah ilustrasi bahwa sebenarnya Ibu Bapak sekalian, Pak Dekan, dan Bapak Ibu Wakil Dekan, bahwa sebenarnya korbisinya MK itu yang memang yang paling apa, paling apa, legend itu sebenarnya ya pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar itu. Judicial review itu kalau bahasa kerennya itu. Yang tadi Pak Dekan menggunakan istilah kewenangan MK untuk menafsirkan undang-undang. Itu bagian dari kewenangan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Isinya bisa interpretasi, kemudian bisa menguji norma secara dengan berbagai argumen-argumen pengujian lain. Kemudian ada juga yang mengatakan sebagai pelindung konstitusi, kemudian yang lain dan lain sebagainya yang mungkin Pak Prof. Sadis lebih paham tentang istilah-istilah teori doktrin dan apa itu yang yang lebih luas lagi. Baik, kita kembali ke karakter tadi. Kenapa saya tadi menyampaikan kita tidak bisa memahami hukum acara MK ini secara utuh kalau tidak memahami terlebih dahulu kewenangan MK. termasuk satu kewajiban dan kewenangan tambahan yang mengenai pilkada. Saya katakan demikian karena memang ada karakteristik yang agak khusus terhadap hukum acara yang dikaitkan dengan kewenangan-kewenangan tadi. Terutama dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945. Ketika MK menjalankan kewenangan itu Bapak sekalian itu memang hukum acara yang berkaitan yang dirujuk untuk memperjuangkan hukum matril untuk pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar itu itu kalau saya boleh katakan lebih nuansanya ada nuansa voluntir ya tau Mbak voluntir tidak kontensiosa gitu jadi tidak ada sengkita kepentingan secara langsung jadi tidak ada pihak yang sengkita secara langsung sengkita kepentingan secara langsung yang beradu di situ tidak yang berlawanan kalau saya mencontohkan seperti kalau kita beracara di pengadilan kalau ya ini lebih dekat pengadilan agama misalnya disana ada tergugat ada tergugat tidak bisa tidak baik dalam perkara-perkara yang perceraian maupun dalam perkara yang misalnya pembagian harta apa ya harta waris yang bagi yang muslim kemudian mengenai gugatan-gugatan syariah juga pasti ada kontensiosanya ada penggugat tergugat berbeda ketika kita kemudian berbicara dalam prim pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar itu itu tidak ada lawan ada pemohon tapi tidak ada termohon disitu nah berbeda lagi ketika MK menjalankan kewenangan mengadili perkara yang sengketa lembaga negara itu ada pemohon ada termohon pemohonnya siapa pemohonnya adalah lembaga negara ya kewenangannya merasa diganggu atau diambil oleh lembaga lain seperti MPR dengan DPR itu bisa berkelahi itu dengan DPD bisa berkelahi presiden dengan DPR dengan BPK antara mereka bisa itu kemudian ada sengketa kewenangan nah lembaga negara yang kewenangannya merasa diambil diganggu dikurangi itulah yang kemudian dia mengugat MK dia bisa menjadi pemohon nah lembaga negara yang merasa dituduh mengambil atau mengurangi itulah menjadi tergugat atau termohon demikian juga dalam sengketa dalam perkara pembuaran partai politik misalnya siapa yang jadi pengugat atau pemohon disana pemerintah pemerintah itu bisa mewakilkan bisa menguasakan mati ya bisa memberikan kuasa kepada kementerian hukum dan HAM atau jaksagung misalnya itu presiden karena dia menilai bahwa ada partai politik yang baik asas tujuan dan lain sebagainya bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 ataukah kegiatannya merugikan bisa bisa bertentangan dengan undang-undang dasar jadi asasnya bisa atau kegiatannya nah siapa yang menjadi termohonnya termohonnya adalah partai yang akan dimintakan dibubarkan itu jadi pada sengketa kepentingan ada kontensiosanya pengugat dan tergugatnya ada demikian juga ketika dalam perkara pilek pilpres itu lebih real lagi itu jadi pasangan presiden dan wakil presiden yang dinyatakan suaranya lebih sedikit kalau dia tidak terima dengan keputusan KPU dia bisa mengugat kemudian lawannya adalah KPU yang digugat obyeknya adalah suat keputusan itu itu semua kontensiosa atau bahasanya yaitu ada dua pihak yang bersengketa langsung di dalamnya sifatnya kontensiosa atau adversarial gitu atau interpartis lah kalau bahasa sering di pengadilan negeri itu demikian juga ketika nanti ada impeachment pemakjulan itu Pak Dekan itu juga pasti presiden sebagai sorry DPR sebagai pemohon presiden pasangan presiden dan atau wakil presiden itulah yang kemudian menjadi termohon benar tidak dia dituduh telah korupsi telah mengkhianati apa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah melakukan mahar atau apa dan lain yaitu dia bisa duduk sebagai termohon yang akan mendefend atau membantah maupun mematahkan dalil-dalil yang dituduhkan oleh DPR itu demikian juga ketika partai politik yang akan dibubarkan dia bisa membantah mematahkan dalil-dalil apa yang di ajukan oleh pemerintah untuk dibubarkan itu alasannya benar apa tidak mendefend lah kemudian dalam lembaga negara sekitar lembaga negara juga begitu tapi dalam pengujian Undang-Undang itu saya kembali ke korbisnis MK yang paling utama itu itu tidak ada jadi kalau kita adik-adik wasiswa pernah memperhatikan atau syukur-syukur pernah menghadiri sidang di MK itu kalau dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar itu kehadiran Presiden dan DPR itu sesungguhnya adalah memberikan keterangan untuk MK bukan untuk membantah bukan untuk mematahkan bukan untuk melawan pemohon makanya Presiden dan DPR tidak diposisikan sebagai termohon jadi sebagai pemberi keterangan itu jadi karakternya memang khusus untuk pengujian Undang-Undang Undang-Undang Dasar jadi orang mengatakan tidak ada sengketa tapi yang terjadi pergulatannya di dalam sangat seru jadi di sana ada DPR yang meskipun sebenarnya dia direct memberi keterangan kepada MK tapi kadang-kadang karena terlalu excited DPR dan prosedur itu juga membantah dalel-dalelnya pemohon itu meskipun itu sebenarnya bukan kewajibannya untuk membantah hanya untuk menjelaskan bagaimana historicalnya Undang-Undang itu bisa dibentuk termasuk kalau itu pengujian material misalnya bagaimana munculnya norma atau pasal atau ayat itu dalam Undang-Undang itu terbentuk bagaimana jadi syarat-syarat pembentukan substansi Undang-Undangnya atau syarat pembentukan Undang-Undangnya kalau itu pengujian formil jadi pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar itu kan ada dua macam Bapak sekalian pertama pengujian formil kalau pengujian formil itu yang di challenge adalah berkaitan dengan tata cara pembentukan Undang-Undangnya jadi Undang-Undang tentang apa sekarang ada saya contohkan ada pengujian Undang-Undang terhadap pengujian formil tentang mineral batu bara pemohon mengatakan bahwa tata cara pembentukan Undang-Undang itu tidak memenuhi syarat tentang tata cara pembentukan sebuah Undang-Undang sebagaimana yang diamenatkan pasal 22A konstitusi kita kalau pengujian formil itu dikabulkan ibu bapak sekalian itu satu gelondongan Undang-Undang itu tidak mempunyai kekuatan pengikat muspro itu kalau bahasa pemalang itu muspro itu pemalang apalagi comal ya muspro pak muspra ya muspra jadi satu Undang-Undang itu sudah dibuang ke sungai tapi kalau pengujian yang kedua kalau ada jenis lagi pengujian matril nah pengujian matril itu hanya pada bagian Undang-Undang saja bisa pasalnya bisa ayatnya bisa juga bagian dari pasal atau ayat nah akibat hukumnya kalau itu dikabulkan ibu bapak sekalian adik-adik semua hanya pada bagian hanya pada bagian ayat dan pasal yang dinyatakan dikabulkan itulah yang kemudian muspro tidak mempunyai kekuatan mengikat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu perbedaan yang formal dan material cuman kalau pengujian formal itu ada batas waktu untuk pengujiannya tidak boleh lebih dari 45 hari sejak Undang-Undang itu diundangkan tapi kalau material tidak dikenal adanya keadaan luarsa sampai hari ini pun KUHP itu yang tahun 46 itu di anu dipakai oleh Bangsa Kita 1946 itu Udang-Undang Nomor 1 1946 itu itu masih sering dilakukan pengujian itu sudah hampir 70 berapa tahun itu kan 75 tahun tapi kalau pengujian formal dibatasi hanya 45 hari sejak diundangkan jadi kalau Bapak sekalian adik-adik semua punya apa kok kayak keran kayak keran potret ngeker-ngeker ini Undang-Undang ini kok kayaknya cacat formal deh misalnya ada Undang-Undang yang dilaunching sudah disahkan kemudian dimuat dalam lembaran negara ternyata kita keker-keker ini kemarin tidak melibatkan partisipasi publik misalnya kan tidak melibatkan apa tidak dilengkapi dengan naskah akademik yang memadai atau bagaimanalah kalau orang menggugat itu kan banyak kali alasannya kemudian hal-hal lain yang kemudian itu berkaitan dengan syarat-syarat pembentukan sebuah Undang-Undang tentunya itu bisa kemudian dijalan melalui syarat pengujian formil cuma nih buat sekalian ingat itu ada batas waktunya hanya 45 hari sejak Undang-Undang itu di undangkan itu kemudian karakter yang lain lagi masih banyak nanti prop saldi gak kebagian nanti saya beliau ini orang habitatnya di kampus kalau gak diberi kesempatan yang lebih banyak nanti walat saya jadi sampai di sini tanpa mengurah saya hormat apapun nanti boleh ditanyakan kepada siapa kepada saya seluruh atau segala hal yang berkaitan dengan MK silahkan untuk menebus apa keterbatasan saya menyampaikan apa namanya itu apa ya namanya kalau untuk tancingan itu bukan ya pokoknya kayak kayak pemantik pemantik ya pemantik saja pasti tidak komprehensif tapi untuk menebus ketidak komprehensif komprehensifan itu saya siap untuk menampung segala pertanyaan dari ibu bapak sekalian dari adik-adik semua baik yang online maupun offline insya Allah nanti saya akan siap menjawab sekiranya saya bisakan saja kalau tidak nanti saya akan minta maaf untuk minta waktu untuk ditunda jawabannya dengan berdiskusi berdiskusi dengan yang lebih mampu karena manusia tidak luput dari kekurangan dan dari tempat bersalah jadi tidak boleh kita tawaduk juga barangkali itu yang saya sampaikan Pak Dekan Bapak-Bapak dan Ibu Wakil Dekan dan Bapak sekalian produsen dan para mahasiswa yang saya banggakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Dr. Soeharto atas paparan materinya Mohon izin Bapak sejujurnya pada awalnya saya grogi karena sebagai junior saya sudah diberikan kesempatan berharga untuk memandu jalannya silaturahmi akademik dari Hakim Konstitusi tetapi karena tadi yang mulia Hakim Konstitusi Dr. Soeharto menyebutkan beberapa kali nama saya sehingga saya merasa akrab seperti teman diskusi biasa seperti itu sehingga terima kasih sudah menjadikan silaturahmi akademik ini lebih santai tetapi juga kita ikuti dengan serius Mohon izin juga Bapak saya tidak menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Dr. Soeharto karena tentunya beresiko mereduksi paparan materi dari beliau dan saya juga sadar para peserta baik dari maupun luring tidak menunggu moderator berbicara tetapi menunggu orasi ilmiah dari narasumber kita dan juga untuk sesi diskusi tanya jawab untuk itu kesempatan kedua saya berikan kepada yang mulia Hakim Konstitusi Profesor Dr. Saldi Isra SMPA waktu dan tepat kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Senior saya Pak Soeharto Pak Soeharto Pak Dekan Bapak-Bapak Wakil Dekan Ibu Wakil Dekan Mbak Boborini dulu ini kalau lihat dia berdebat di di debat Mahkamah Konstitusi itu saya pikirnya begini ini orang kalau dapat istrinya bagaimana cara berdebat bicara dengan suaminya tidak ada kesempatan suaminya untuk bicara jadi suami bilang ya sudah lah saya enaknya kamu aja bisa begitu juga jadi kalau lihat orang debat itu apa namanya belum ada ya soal waktu saja just a matter of time nanti akan ketemu sendiri pertama saya dengan Bapak Soeharto ini sebetulnya apa namanya manggil beliau itu Pak Harto jadi nama beliau Suhartoyo saya selalu manggil Pak Harto kata beliau ini Pak Saldi ini yang pertama memanggil saya Harto orang biasanya manggil Hartoyo Har atau Suhartoyo saya panggil Harto begitu karena senang lebih enak panggil Harto itu dibanding Suhartoyo Hartoyo atau Har itu saya enggak saya miliki panggilan yang agak berbeda dibanding yang lain dengan beliau ini saya belajar banyak sih sebetulnya hukum acara dari beliau itu terus terang jadi kita yang di kampus Mbak Rini itu memang pintarnya baca teori baca teks baca pendapat orang dan segala macamnya itu memang pintar walaupun tidak pintar-pintar amat juga sih sebetulnya tapi bagaimana hukum itu diterapkan nah itu biasanya orang praktisi yang paling tahu celah-celahnya itu jebakan-jebakan norma itu dimana biasanya orang praktisi jauh lebih paham dibanding kita yang di kampus jadi saya belajar beliau ini sudah empat tahun setengah dan itu sudah mau hatam lagi belajar dengan beliau itu nah mudah-mudahan ini masih ada waktu untuk terus belajar dengan Pak Suhartoyo jadi kalau kalau saya berdebat dengan beliau di ruang rapat permusawaratan hakim itu bisa keras-kerasan juga nah keluar jadi kayak biasa lagi jadi padekan itu perdebatannya juga yang keras walaupun kata beliau tadi ini apa namanya junior saya saya yang paling paling kecil di mahkamah konstitusi padekan sampai sekarang dari segi usia tapi kalau dari segi angkatan itu ada yang lebih mudah dibanding saya yang menjadi hakim konstitusi nah saya karena ini apa namanya sopir kedua biasanya kalau sopir kedua itu lagi banyak yang harus diceritakan karena biasanya begitu terminal sudah dekat sopir yang paling ahli itu sudah pindahkan ke sopir keduanya sudah lah ini sudah dekat enggak ada lagi jalan berbelok berliku nah makanya sopir kedua izinkan saya saya menyampaikan beberapa poin terkait dengan judul ini mahkamah konstitusi dan karakteristik tadi Pak Harto sudah menjelaskan karakteristiknya itu saya akan menjelaskan apa pentingnya dalam konteks bernegara kewenangan judicial review itu dan nanti setelah itu saya akan ceritakan bagaimana hakim bekerja memutus permohonan itu nah ini penting bagi yang ada di kampus karena kan MK itu sering dikritik juga ini kok permohonan lama banget diputus ini tapi tiba-tiba ini cepat sekali nah akan saya jelaskan mengapa ada permohonan-permohonan yang bisa lama bahkan bisa tahunan juga Pak Dekan Bapak Ibu Wakil Dekan dan teman-teman sekalian dan tapi kadang-kadang ada juga yang cepat begitu belum sampai sebulan sudah diputus nah sebelum sampai ke situ izinkan saya menjelaskan bagaimana melihat apa melihat kewenangan pengujian undang-undang itu dalam bingkai desain bernegara nah kita dulu selalu diperkenalkan dengan teori trias politika jadi teori hubungan antar lembaga negara yang paling klasik itu sebetulnya trias politika itu yang menjelaskan ada tiga cabang kekuasaan dalam negara dan tiga cabang kekuasaan itu biasanya ditasbihkan di konstitusi dijelaskan di konstitusi apa itu ada eksekutif ada legislatif ada judicial pemegang kekuasaan kehakiman kalau diteropong yang tiga ini Bapak Ibu sekalian termasuk juga peserta yang ikut melalui apa namanya daring kalau diteropong dari tiga cabang kekuasaan itu sebetulnya yang terpisah itu itu judicial powernya yang terpisah artinya apa dia bukan orang yang saling berkontak saban waktu begitu tapi kalau eksekutif dengan legislatif memang dia kontak setiap hari setiap waktu kenapa hampir tidak ada kekuasaan yang dimiliki eksekutif itu kemudian yang tidak punya channelnya legislatif karena itu mereka saling bertontak dalam penyelenggaraan negara eksekutif itu kerjaannya mengeksekusi melaksanakan kemudian legislatif itu membuat desain kebijakannya membuat desain kebijakannya dan oleh karena itu tugas eksekutif legislatif itu diawasi dari tempat lain oleh sebuah institusi yang disebut dengan judicial power tapi kalau dilihat secara keseluruhnya tidak terpisah juga tetap ada connect suatu kali saya tanya kepada salah seorang hakim agung di Amerika Serikat ketika pernah datang ke Mahkamah Agung Amerika Serikat bagaimana cara Anda berkontak dengan eksekutif legislatif jadi namanya Justice Breyer itu dia katakan yang real kontak itu terjadi adalah ketika Presiden Amerika Serikat menyampaikan pidato kenegaraan jadi ada Union Address yang disampaikan oleh Presiden itu semua orang hadir di Kongres termasuk hakim agung Amerika Serikat jadi itu saja mereka bertemu di dalam kontak-kontak lain saya melihat di Youtube ada juga satu dua hakim agung yang diminta oleh Senat untuk menjelaskan perdebatan perdebatan hukum kalau kalau sempat nanti sampai di rumah atau yang nanti sempat melihat bukan di Youtube itu ada Senat Amerika Serikat itu memanggil dua orang hakim agung untuk menjelaskan apa namanya pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh makam agung dalam menyelesaikan permohonan-permohonan terutama yang terkait dengan konstitusi Amerika Serikat jadi biasanya itu didatangkan dua hakim yang dua kutub pemikirannya berbeda jadi kalau di Amerika itu ada hakim yang dikelompokkan sangat konservatif dan ada hakim yang dikelompokkan sangat moderat nah lalu dia ditanya ya mereka berbeda juga pendapatnya di depan Senat itu dibiarkan saja oleh Senat yang penting ada penjelasan dan enggak boleh dimarah-marahi Pak tanya dijelaskan ditanya dijelaskan makanya begitu nah dalam konteks desain bernegara yang saya katakan tadi judicial power itu tugasnya adalah salah satu fungsi checks and balance dalam desain itu mengapa dikatakan begitu begini karena eksekutif dan legislatif itu mempunyai otoritas menyiapkan peraturan sebetulnya di internal masing-masing lembaga itu sudah ada saling fixnya juga kalau ada sekarang rancangan undang-undang dibuat oleh DPR misalnya secara tidak langsung Bapak Ibu sekalian di internal DPR itu sudah ada mekanisme saling kontrol soal ketat atau tidaknya itu bisa relatif karena politik itu kan sangat cair jadi misalnya begini ini ada rancangan undang-undang yang disampaikan oleh Presiden kemudian DPR bikin DIM-nya yang DIM-nya itu berbasiskan DIM fraksi DIM-DIM yang datang dari fraksi itu sebetulnya cara melakukan kontrol itu nah secara internal mereka melakukan kontrol kalau kemudian ini ada masalah dalam sistem pembentukan hukum kita nanti ada Presiden juga kenapa yang membentuk undang-undang itu kalau di luar ketentuan pasal 22D itu ada DPR ada Presiden nanti akan ada perdebatan dengan Presiden jadi pembahasan itu sebetulnya real pelaksanaan fungsi checks and balance itu kalau kemudian fungsi ini tidak berjalan dengan baik misalnya karena ada kepentingan politik harus dikompromikan atau posisi Presiden itu sama dengan kekuatan mayoritas politik di DPR sehingga tidak mungkin saling mengontrol sesama lainnya di luar itu ada institusi lain yang ditugaskan mengontrol substansinya siapa itulah judicial power itu yang kalau dalam sistem Amerika dijalankan langsung oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat kalau dalam sistem Indonesia dijalankan oleh Mahkamah institusi jadi ini persis untuk menjalankan fungsi checks and balance itu kalau kemudian orang berdebat dan ini perdebatan salah satu perdebatan klasik dalam ranah hukum tata negara terkait dengan judicial review itu adalah apa memang mungkin apa bisa diterima katanya undang-undang dibuat oleh lebih dari 570 anggota DPR jumlah total anggota DPR 575 kalau saya tidak salah sekarang ditambah dengan kemudian pihak yang mewakili presiden tiba-tiba dianulir oleh Mahkamah Konstitusi kan ada pertanyaan seperti itu dan itu debat klasik sejak dari John Marshall dan kawan-kawan dulu memperkenalkan regime pemikiran judicial review itu tahun 1803 itu muncul perdebatan seperti itu tapi ini bukan soal kuantitatif bukan pada soal jumlah tapi ini lebih kepada kebutuhan saling ada di antara institusi yang penyelenggaran negara itu yang diberi ruang untuk mengecek kewenangan institusi lain jadi bukan pada soal jumlah tapi pada soal bagaimana bekerjanya mekanisme check and balance dalam desain bernegara sebuah negara itu jadi jawabannya bukan soal jumlah jadi kalau begitu supaya jumlahnya sama dengan para pembentuk undang-undang DPR yang 575 tambah presiden kita jumlahkan saja 576 apakah lalu hakim konstitusi harus dibikin 576 orang juga kan tidak mungkin makanya cara memandangnya itu adalah cara memandang bagaimana bekerjanya mekanisme check and balance itu cara penjelasannya bukan pada soal jumlahnya nah nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dalam sistem kita agar mungkin juga karena kecurigaan kekuasaan terlalu besar untuk mengontrol ini sistem kestatang negaraan kita itu lalu mendesain ini hakim-hakimnya tiga diajukan oleh makam agung sebagai pihak yang dianggap di tengah lalu tiga diajukan oleh DPR tiga diajukan oleh presiden yang sembilan orang itu apakah ini Indonesia banget tidak juga di negara lain kayak Itali mirip dengan di Indonesia 15 orang hakim konstitusinya itu 5 dari parlemen 5 dari DPR 5 dari Mahkamah Agung jadi itu sudah sesuatu yang dibangun untuk mendesain sistem ketatanegaraan agar berjalannya fungsi check and balance itu nah dalam konteks itu pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya kemukakan ini relevan tidak soal bukan jumlah tapi ini soal bekerjanya mekanisme check and balance begitu nah itu itu soal bagaimana menjelaskan ini dari konteks desain bernegara jadi kalau dibaca buku-buku hukum tata negara itu siapa saja yang menulis yang menceritakan apa peran atau fungsi konstitusi dalam sebuah negara maka dikatakan peran atau fungsi konstitusi itu adalah dalam batas yang minimal konstitusi itu dia menjadi potret kira-kira dalam negara itu apa saja lembaganya dan apa fungsi-fungsinya atau konangannya bagaimana desain hubungan pusat dan daerahnya bagaimana sistem pemerintahnya itu tergambarkan di dalam konstitusi jadi ini mahasiswa fakultas syariah dan hukum jadi basisnya itu semuanya dari konstitusi jangan kalau mau pelajar perbandingan nanti tiba-tiba ini kita memperbandingkan Indonesia dengan perda Filipina misalnya enggak itu boleh diperbandingkan tapi harus jelas dulu bagaimana posisi perda dalam konstitusi Filipin dan fungsi perda yang dijelaskan dalam konstitusi Indonesia itu harus dirujuk ke konstitusi dulu nah konstitusi kita tadi memberikan Anda boleh dong DPR Anda punya kewenangan membentuk undang-undang bersama dengan presiden tapi ingat kalau ada substansinya yang dianggap oleh warga negara merugikan hak konstitusional warga negara itu boleh diuji ke mahkamah konstitusi nah itu dimaksudkan begitu agar apa agar pembentuk undang-undang itu membentuk materi undang-undang itu tidak bersekehendak hatinya saja jadi yang saya rasakan paling tidak sampai ketika saya menulis disertasi dulu itu agak hati-hati ya hati-hati loh kita menyusun ini katanya nanti bisa dibawa ke mahkamah konstitusi walaupun sekarang agak bergeser juga sudah lah kalau Anda tidak setuju bawa ke mahkamah konstitusi saja kan sering kita mendengar yang kayak begitu jadi kayak buangan saja buang badan begitu tapi yang hakikat sebetulnya adalah proses itu akan menjadi sangat hati-hati karena takut produknya itu nanti dianulir oleh mahkamah konstitusi itu kalau bicara soal mahkamah konstitusinya tadi karakteristiknya sudah dijelaskan oleh yang mulia Pak Dr. Suartoyo izinkan saya mengambil sedikit waktu menjelaskan bagaimana sebetulnya bekerjanya hakim untuk memutuskan sebuah perkara di mahkamah konstitusi karena apa tidak semua yang terjadi di mahkamah konstitusi itu bisa dilihat oleh publik kalau misalnya sekarang Ibu Wakil Dekan 3 mendaptar ada kerugian hak konstitusional dimasukkan permohonan lalu kemudian itu permohonan itu akan dilihat oleh bagian kepanitraan apakah ini sudah memenuhi format permohonan yang ditentukan dalam peraturan mahkamah konstitusi satu yang kedua akan dilihat ini bukti-bukti minimal yang diperlukan sudah ada atau tidak misalnya itu sudah ada KTP-nya fotokopinya untuk menjelaskan status kewarganegaraannya yang kedua undang-undang yang diuji itu sudah dilampirkan paling tidak pasal yang diujinya undang-undang dasar itu dilihat kalau misalnya itu sudah lengkap lalu akan diregistrasi setelah selesai diregistrasi itu kemudian akan disampaikan dari panitra mahkamah konstitusi kepada ketubah mahkamah konstitusi ini ada permohonan dari Ibu Sri Wahyuni karena dia merasa ada kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya undang-undang apa misalnya kesulitan jadi profesor misalnya sekarang ada permohonan yang di mahkamah konstitusi ini di list Pak ketua mahkamah konstitusi nanti akan menunjuk tiga dari sembilan hakim itu sebagai hakim panel jadi perkara yang diajukan beliau itu permohonan yang diajukan itu akan diperiksa oleh tiga hakim panel yang Ibu Sri Wahyuni atau kuasa hukumnya akan dipanggil sidang pendahuluan pertama jadi di sidang pendahuluan pertama itu nanti kuasa hukum atau tidak mau pakai kuasa itu akan menyampaikan pokok-pokok permohonan pertama dijelaskan dulu soal kewenangan mahkamah kenapa ini maju karena menguji undang-undang kewenangan mahkamah konstitusi dijelaskan satu bagian agak satu alaman yang kedua legal standing jadi standing tusuk alasan untuk bisa mengajukan permohonan untuk membuktikan bahwa ada kerugian konstitusional yang dialami Ibu Sri atau potensi kerugian konstitusional nah kemudian poin ketiganya akan menjelaskan mengapa pasal yang dimohonkan itu bertentangan dengan undang-undang dasar 45 itu yang ketiga yang keempat baru apa yang diminta untuk dibatalkan itu dikemukakan hakim yang bertiga tadi ada salah satu menjadi ketua nanti itu akan mendengarkan itu setelah itu akan diberikan nasihat nah biasanya permohonan ini padahal kan Busri setelah permohonan masuk ditunjuk hakim panelnya itu permohonan akan dibagi ke hakim lalu hakim nanti akan membagi permohonan itu kepada para penelitinya jadi Pak Soartoyo itu punya satu orang sekretaris judisial punya dua orang peneliti jadi orang ini baca permohonan ini nanti hasil mereka telah mereka terhadap keterpenuhan syarat formil akan disampaikan kepada hakimnya hakim baca juga modaf itulah yang digunakan hakim menasehati pemohon di dalam permohonan pendahuluan itu menasehati ini 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 lalu setelah itu akan diberi waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonan kalau ada rasanya yang perlu diperbaiki tapi kalau pemohon merasa udah lah gak perlu didengar nasihat hakim juga gak apa-apa namanya juga nasihat mau ada yang diikuti atau tidak terserah nanti akan ada sidang pendahuluan kedua berupa perbaikan permohonan nah setelah selesai sidang perbaikan permohonan hakim panel yang ketiga itu akan rapat ini bagaimana permohonan ini nah rata-rata ini permohonannya begini-begini ada catatan-catatan kecil tapi ini yang ditunjuk jadi hakim panel itu nanti akan membawa menjelaskan permohonan ini di dalam rapat permusawaratan hakim jadi yang dihadiri oleh sembilan hakim konstitusi sembilan hakim konstitusi itu kemudian akan menjelaskan permohonan ini dimulai dari hakim panel apa yang mau dijelaskan pertama soal kewenangan rata-rata itu berwenang semua ada satu dua yang tidak berwenang nah legal standing itu diperdebarkan kenapa legal standing itu didalami itu untuk menentukan apakah permohonan ini akan masuk ke pokok permohonan atau tidak kalau misalnya tidak memiliki legal standing semua hakim atau mayoritas hakim mengatakan ini permohonannya tidak memiliki legal standing berhenti di situ kalau tidak memiliki legal standing apa ujungnya permohonannya gimana namanya NO iya permohonannya no tapi kalau memiliki legal standing permohonannya yes NO itu need on van college for klar jadi kalau berhenti di legal standing tidak masuk ke pokok permohonan lebih gampang memutusnya nah biasanya itu sebentar sudah dibacakan ada di ucapkan putusannya tapi kalau memiliki legal standing masuk kepada alasan mengajukan permohonan apa yang dibahas di situ ini perkara mau diputus tanpa pleno atau mau diputus setelah pleno karena itu tergantung dari tingkat keseriusan perkara itu dan seberapa hakim memerlukan keterangan pihak lain untuk memutus perkara itu kalau dibawa ke pleno artinya apa hakim memerlukan pendalaman tambahan informasi dari berbagai pihak terutama pihak yang disebutkan dalam pasal 54 undang-undang MK siapa itu pembentuk undang-undang menjadi pihak yang dipanggil oleh makapah konstitusi siapa itu DPR atau yang mewakili presiden atau yang mewakili untuk apa mereka dipanggil untuk memberikan penjelasan kepada makamah konstitusi mengapa ada apa bagaimana norma ini dulu ditemuskan nah biasanya DPR dan pemerintah akan menjelaskan begini begini dulu nah ini bukti perdebatannya akan disampaikan juga risalah pembahasannya nah itu nanti yang akan digunakan oleh hakim untuk melihat norma itu nanti pemohon ya dapat mengajukan ahli juga dapat mengajukan saksi juga jadi itulah kemudian yang jadi cara bagi hakim untuk mendalami permohonan itu jadi biasanya semakin rumit semakin banyak yang diajukan pihak biasanya proses penyelesaiannya menjadi jauh lebih lama jauh lebih lama ada perkara yang diputus setelah dua tahun tapi ada juga yang diputus tidak sampai dua bulan karena apa karena makamah konstitusi kalau merasa sudah yakin betul dengan norma yang diuji dia tidak perlu minta keterangan siapa-siapa ada banyak putusan yang diputus tanpa pleno banyak yang ditolak ada juga yang dikabulkan nah itu nah setelah selesai pleno nanti dibahas oleh masing-masing hakim yang bersembilan itu masing-masing hakim itu sudah datang dengan LO tertulisnya yang nanti itu disampaikan dalam rapat pengusaha ratan hakim ditentukan posisi masing-masingnya nanti oh ini hakim ini mengabulkan ini menolak sudah ada alasannya masing-masing lalu akan dihitung berapa banyak yang mengabulkan ternyata yang mengabulkan cuma empat yang menolak lima artinya permohonan ini ditolak dan akan ada hakim yang disenting nantinya menyampaikan pendapat yang berbeda nah biasanya itu semakin rumit itu semakin lama kami pernah memutus perkara yang rapat permusawaratannya itu mungkin lebih dari 20 atau 30 kali sehingga dua tahun lebih baru diputus nah makanya tingkat kerumitan perkara itu menjadi yang menentukan tapi di luar itu semua sebetulnya kalau kita sebagai orang kampus soal waktu itu penting iya juga soal ada yang dikabulkan yang ditolak penting juga tapi yang jauh lebih penting adalah membaca apa argumentasi hakim untuk sampai ke keputusannya jadi pertimbangan hukum hakim itu menjadi poin penting yang harus dibaca nah saya coba tanya ya ini yang mahasiswa ini ada sekitar 50 orang dalam ruangan ini siapa yang sudah pernah baca putusan makamah konstitusi tentang sengketa pemilihan hasil presiden dan wakil presiden 2019 coba angkat tangan yang sudah pernah baca mahasiswa kalau dosennya saya yakin sudah pernah baca lah yang jumlah halamannya 1944 halaman itu siapa yang sudah pernah baca nah tidak berani ya misalnya begini kalau saya tanya ini siapa yang pernah baca angkat tangan lalu ditanya kira-kira apa yang Anda bisa cermati dari putusan itu ada pertanyaan berikut supaya lebih aman tidak angkat tangan saja begitu jadi Pak Dekan ini saya selalu menyampaikan begini salah satu kelemahan pendidikan hukum kita itu kurang care terhadap putusan pengadilan kurang mau mendorong mahasiswa membaca putusan-putusan pengadilan apalagi putusan makamah konstitusi yang putusannya itu sederajat dengan undang-undang kalau dia memutuskan sesuatu apalagi kalau dikabulkan itu mengubah konstruksi hukum yang ada dalam undang-undang yang dikabulkan itu dan itu harus ada yang mau mulai membaca harus ada yang mau mulai membaca hari kami sekemarin kami memutus permohonan soal PT Taspen Persero yang rencananya mau digabung dengan BPJS mulai tahun 2029 tapi dibatalkan oleh makamah konstitusi jadi Taspen Persero Asabri itu sudah apa tetap kembali dengan model yang sudah ada nah tolong dibaca apa kira-kira pertimbangan hukum hakim mengabulkan permohonan itu atau yang paling sederhana kami mengabulkan sebagian permohonan salah seorang warga negara biasa dari Sumatera Selatan soal masa jabatan kepala desa dibacakan juga itu kami sekemarin itu kenapa di dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang apa itu tentang desa itu disebutkan dalam pasalnya masa jabatan periodisasi itu 3 periode eksplisit dikatakan begitu dapat menjadi kepala desa itu 3 kali masa jabatan atau 3 periode tapi di penjelasannya kalau dibaca penjelasan pasal 39 ya Pak Harto itu orang bisa jadi kepala desa itu 4 atau 5 kali nah kita melihat di pasal induknya itu dikatakan 3 periode tapi penjelasan itu sangat mungkin orang bisa jadi kepala desa 4 atau 5 kali nah akhirnya kami koreksi penjelasannya itu supaya kemudian orang jadi kepala desa tidak melebih dari 3 periode itu jadi penjelasannya itu kalau orang 1 kali jadi kepala desa dalam undang-undang 32 2004 dia bisa menjadi kepala desa 2 kali lagi kalau dia 2 kali jadi kepala desa dalam undang-undang 32 2004 dia bisa menjadi kepala desa 1 kali lagi bagaimana kalau orang pernah jadi kepala desa di bawah undang-undang 22 99 1 kali tidak dihitung jadinya karena gunaannya basis penghitungannya undang-undang 32 2004 bagaimana kalau orang pernah jadi kepala desa sekali di undang-undang 579 tidak dihitung jadi sangat mungkin ada orang yang bisa 5 kali ada 4 kali akhirnya kami katakan di penjelasannya itu 3 kali itu tidak berdasarkan undang-undang 32 saja termasuk undang-undang sebelum undang-undang 32 jadi kalau ada orang sudah pernah jadi sekali kepala desa di bawah undang-undang 22 99 1 kali jadi kepala desa dalam undang-undang nomor 34 dia cuma punya kesempatan jadi kepala desa sekali lagi tahun nomor 6 tahun 2014 itu itu diperbaiki nah kalau dibaca putusannya pertimbangannya itu paling tidak mahasiswa bisa lihat bagaimana perkembangan sejarah pengisian jabatan dan periodisasi masa jabatan kepala desa itu ada dalam pertimbangannya jadi kalau baca itu berarti sudah membaca beberapa literatur sih sebetulnya maka saya katakan kita itu harus mulai mau memberikan beban kepada mahasiswa kita untuk membaca putusan-putusan pengadilan terutama yang memiliki implikasi langsung terhadap perubahan hukumnya nah ini Bu Sri jadi mahasiswa-mahasiswa kita ini memang disuruh baca itu malas sekali ilmunya sekarang lebih banyak ilmu yang ada dalam pokoknya bacanya informasi yang pendek-pendek begitu saja begitu saking kesalnya kita sekarang kalau kita bikin soal kadang-kadang jawabannya itu lebih panjang soalnya daripada jawabannya kalau ujian 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 akhirnya tidak terbangun tradisi membangun argumentasi yang baik dalam menjelaskan pertanyaan itu padahal orang hukum itu istimewanya adalah menjelaskan dan memberi argumentasi yang bagus dan caranya bagaimana ia harus berani menulis lebih banyak menjawab lebih banyak dan membaca lebih banyak jangan-jangan sekarang mahasiswa kita padakan baca buku teks jangan-jangan tidak pernah lagi jangan-jangan begitu nah tapi ada kaitan tidak dengan topik itu tadi yang paling tidak saya mau warning saja lah sebagai orang tapus karena apa namanya harus ada juga kemauan kita untuk membaca putusan-putusan pengadilan terutama yang menarik perhatian itu dan saya kira saya sudah lebih ya ini sudah 38 menit dari jadwal 30 menit yang diberi oleh moderator bila itaufik walidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof. Saldi Isra atas paparan materi yang telah disampaikan sebelumnya kita berikan applause untuk Dr. Soehartoya dan Prof. Saldi Isra SMP baik tadi sudah dijelaskan secara komprehensif mengenai pemantik terkait untuk memantik jalannya kita kuliah umum pada hari ini dimana alurnya alurnya sangat runtuh sekali bagaimana terkait dengan peran MK sebagai judicial power yang kemudian masuk kepada ranah fungsi dan proses check and balances di desain ketatanegaraan kita yang kemudian berlanjut kepada kewenangan mahkamah konstitusi maupun dinamikanya kemudian teknis beracaranya yang juga tadi disampaikan oleh Dr. Soeharto sebetulnya secara konseptual hukum acara ini adalah sebagai alat atau instrumen untuk menegakkan keadilan secara material di mahkamah konstitusi nah tentunya ini akan jadi pembahasan diskusi menarik yang mohon izin yang mulia di saya sampai sampai apa ya sampai bingung memilih pertanyaan baik di zoom itu sudah banyak pertanyaan yang masuk tetapi untuk sesi pertama ini saya berikan ketiga penanya dua pertanyaan dari peserta luring dan satu penanya nanti saya bacakan dari chat via zoom seperti itu silakan untuk tiga pertanyaan di sesi pertama baik yang depan Mas Tori kemudian sisi sini mohon izin yang perempuan dulu silakan Mas Tori tolong nama dan prodinya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang yang mulia Profesor Sadi Isa dan Dr. Soehartoyo terima kasih kesempatannya kepada Ibu moderator saya nama saya Tori Kaptula Sisi Bowo dari program studi ilmu hukum semester 7 dan saya anggota dari komunitas pemerhati konstitusi begini Prof ini sebenarnya pertanyaan saya yang juga melatar belakangi terhadap tugas akhir saya atau skripsi jadi sebenarnya saya ada beberapa ada suah pertanyaan terkait dengan hukum acara mahkamah konstitusi jadi kalau kita melihat dalam putusan mahkamah konstitusi itu kan ada terdiri dari pertimbangan hukum dan juga amar putusan nah sependek sepengetahuan saya yang yang memiliki sifat final and binding itu kan adalah amar putusannya yang harus segera dilaksanakan itu adalah amar putusannya tetapi saya beberapa kali melihat beberapa argumentasi beberapa ahli itu merujuk dari pertimbangan pertimbangan hukum mahkamah konstitusi bahkan saya melihat beberapa pertimbangan hukum mahkamah konstitusi terkait dengan pengujian UU salah satunya tentang UU SDA itu mahkamah konstitusi itu menjelaskan bagaimana negara dalam memberikan penguasaan terhadap air itu langsung diterapkan oleh undang-undang undang-undang SDA yang terbaru yaitu undang-undang nomor 17 tahun 2019 saya melihat pertanyaan saya adalah sejauh mana sebenarnya pertanyaan yang pertama adalah apakah pertimbangan hukum mahkamah konstitusi ini memiliki kekuatan eksekutorial dan yang kedua sejauh mana kekuatan eksekutorial pertimbangan mahkamah tersebut dan bagaimana implementasinya karena yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah mahkamah konstitusi ini juga mempengaruhi kekuasaan legislatif dalam membentuk undang-undang itu sendiri terima kasih banyak kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik untuk pertanyaan kedua silakan disebutkan nama dan prodinya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama terima kasih kepada pemateri dan kepada moderator saya Faras Almira Arelia program studi hukum tata negara tahun 2019 dan salah satu anggota komunitas pemerhati konstitusi yang ingin saya pertanyakan sependek pengetahuan saya bahwa pada pasal 47 undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi bahwa putusan mahkamah konstitusi memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana kedudukan hukum kedudukan putusan mahkamah konstitusi yang menimbulkan norma hukum baru atas pengujian undang-undang terhadap undang dasar 1945 bahwa seandainya ini adalah norma atau peraturan secara hirarki di hirarki peraturan perundang Indonesia tidak ada kekuatan mengenai putusan mahkamah konstitusi jadi saya ingin bertanya bagaimana sekuat apakah dan bagaimana kedudukan mengenai putusan mahkamah konstitusi lalu bagaimana tindak lanjut mengenai pembentukan undang-undang atas putusan mahkamah konstitusi apakah setelah berlakunya putusan mahkamah konstitusi apakah undang-undang tersebut langsung direpisi atau bagaimana mungkin cukup sekian dari pertanyaan saya apabila ada salah kata saya mohon maaf semuasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik untuk pertanyaan ketiga saya izin membacakan ada banyak pertanyaan yang senada saya bacakan untuk ikut ke untuk yang berimpitan dengan kewenangan lain yakni pertanyaan dari Yoshito Siburian terkait dengan apakah sebaiknya mahkamah konstitusi tetap memiliki kewenangan memutus pembubaran partai politik atau sebaiknya diserahkan pada pemerintah dengan menggunakan mekanisme pembubaran ormas menurut Undang-Undang Ormas lalu sejauh mana hubungan EMK selaku the guardian of the constitution dengan pembubaran partai politik tersebut itu untuk pertanyaan tiga Fiazum untuk kesempatan pertama saya berikan kepada yang mulia hakim konstitusi Dr. Soeharto Yo boleh dimulai dari pertanyaan pertama kedua ataupun ketiga ya terima kasih Mbak Pak Torek ya putusan EMK panel dan banding jadi kenapa pertimbangan hukum pun banyak kemudian yang dirujuk dan dihubahkan oleh pembentuk Undang-Undang dijadikan pertimbangan di dalam membuat sebuah membentuk sebuah Undang-Undang pertanyaan berikutnya nanti saya coba jawab juga tapi satu-satu ya mungkin itu yang kemudian salah satu yang hari ini kita anup Pak Torek ya memang di samping hukum acara punya karakteristik khusus itu mungkin juga daya kekuatan sebuah putusan Mahkamah Konstitusi itu memang luar biasa ya nggak bisa kemudian dipersamakan dengan putusan-putusan badan peradilan lain yang tidak terkait dengan persoalan-persoalan konstisionalitas persoalan-persoalan konstisional artinya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan Mahkamah Konstisional itu ternyata tidak bisa dipisahkan antara Amar dan Pertimbangan Hukum meskipun memang sebenarnya ada rangkaian Desi Dendi itu itu yang tidak bisa dipisahkan kenapa seorang Hakim sampai mengambil putusan dengan pertimbangan seperti itu itu yang kita sering kenal rasio Desi Dendi itu yang memberikan nyawa yang memberikan roh bahwa rangkaian dari Pertimbangan Hukum itu adalah kemudian merupakan satu tarikan napas yang tidak terpisahkan yang kemudian bermuara pada satu titik keputusannya seperti itu itu mungkin salah satu karakter Pak Torek putusan peradilan konstitusi yang kemudian memang tidak bisa kita dapatkan di peradilan lain apalagi di peradilan lain saya tidak bermaksud apa tidak tidak mensejajarkan atau ada perbedaan tinggi rendah tidak tapi kalau di peradilan lain kan kekuatan mengikatnya hanya kepada pihak yang berperkara kalau peradilan konstitusi mahkamah konstitusi ini kan orang yang tidak berperkara pun ikut tergasak harus patuh dengan putusan MK Pak D kan meskipun duduk-duduk manis di rumah tidak tahu ada undang-undang desa itu di uji di MK yang menguji adalah orang pelembang orang Sumatera Selatan begitu di uji dan dikabulkan Pak D kan mau tidak mau terikat itu karena panorama yang di uji adalah hukum publik yang memang melek semua elemen bangsa berbeda dengan kasus-kasus konkret yang meleknya hanya secara pripat antara pribadi penggugat dan tergugat dalam gugatan di pengadilan negeri misalnya gugatan di pengadilan agama misalnya itu begitu diketok hakem mengikatnya hanya pihak-pihak yang berperkara tapi pengadilan konstitusi mahkamah konstitusi putusannya mengikat semua siapapun orang yang tidak tahu menang sekalipun harus patuh dengan putusan MK karena putusannya juga sudah merupakan undang-undang yang justru undang-undang yang sudah diperbaiki oleh MK kalau boleh dalam tanda yang sudah disempurnakan oleh MK terlepas bahwa itu kenapa dibentuk orang oleh anggota DPR 500 lebih ditambah dari usur pemerintah kok hanya dibatalkan sembilan hakim itu kan persoalan lain tapi yang saya jelaskan kepada Pak Torek bahwa itulah luar biasanya putusan MK termasuk yang masalah sumber daya air itu ada kebijakan pengelolaan pengawasan dan apa itu yang satu lagi pengaturan itu memang luar biasa kemudian diikuti oleh umat undang-undang bahkan oleh MK pada putusan-putusan selanjutnya yang berkaitan dengan hak menguasai terhadap negara itu oleh negara itu kemudian pengaruhnya ke DPR pasti ada Pak Torek tadi ada pertanyaan berikutnya bahwa bagaimana itu pengaruhnya putusan MK itu dengan ke DPR tentu sangat-sangat sangat berpengaruh bahkan kalau DPR tidak kemudian menghormati putusan itu dan tetap memproduk memproduk putusan memproduk undang-undang kalau dia pas kemudian mengamanemen undang-undang atau mengganti apa apa merubah kemudian tidak menghormati putusan MK bahkan kemudian mencantumkan kembali norma yang lama padahal sudah ada putusan MK ya kita tidak bisa memaksakan untuk seperti putusan MK tapi begitu itu dikeluarkan oleh DPR pembentuk undang-undang dan pemerintah pasti oleh pemohon yang pernah memohon norma yang bersangkutan langsung diajukan permohonan lagi di MK atau pihak lain yang kemudian mengetahui loh ini sudah dibatalkan MK kok kemudian muncul lagi jadi untuk tidak terjadi halal seperti itu Pak Torek pasti dan sebagian besar bahkan hampir semuanya ya DPR selalu kemudian mengakomodir putusan-putusan MK itu dalam setiap perubahan undang-undang meskipun ini kaitannya dengan pertanyaan Mbak Faras ya memang tidak selaluan Mbak tidak selalu putusan MK itu kemudian selalu ditindak lanjuti langsung pada kesempatan pertama DPR ada kesempatan untuk melakukan repisi atau amendement biasanya baru diakomodir tapi kalau lama tidak ada agenda untuk melakukan repisi oleh DPR tetap kekuatan mengikat putusan MK itu sejak diucapkan bukan sejak dibacakan sejak diucapkan jadi tidak perlu sebenarnya menunggu ada atau tidaknya repisi dari pembentuk undang-undang seketika jadi tidak ada putusan badan badan peradilan di Indonesia ini yang mempunyai kekuatan mengikat sejak diucapkan kalau yang lain pasti nunggu ini pasti bisa banding bisa kasasi ini satu tingkat final banding jadi langsung mempunyai kekuatan mengikat sejak diucapkan jadi kalau diucapkan jam 12 siang hari kamis kemarin misalnya itu langsung itu kalau Mbak Woro ya Mbak Prabowo tadi mengatakan Mbak Prabowo ini mengatakan benar apa yang disampaikan Prof. Sadi tentang talon-talon kepala desa itu ternyata di daerah beliau di Klaten itu bahkan di Jogja ini ternyata sudah terjadian banyak apa hilang pendapat tentang tiga kali itu menghitungnya dari mana nah kemudian banyak juga yang kemudian melanggar katanya itu kapan mulai mengikatnya hari Kamis kemarin jam 12 atau jam berapa diucapkan itu Kamis 4 Rabu hari Rabu Kamis hari Kamis kemarin tiga hari yang lalu Mbak jadi pasti ke depan apalagi kalau kemudian dipoloap oleh Kementerian Dalam Negeri mungkin langsung ada keseragaman itu definisi atau terminologi tiga kali itu dihitung dari kapan itu sudah sudah clear dengan keputusan MK itu itu ya kalau untuk yang Mbak Pak Yusiko Pak yang terakhir yang online Pak Yusiko Pak Yusiko itu ya MK nggak bisa untuk memilih Mas karena MK ini kan ya pelaksana daripada kewenangan Mahkamah Konstitusi kalau turunan dari Konstitusi masih mengamanatkan bahwa pembubaran partai politik masih ada pada atau melekat pada bagian kewenangan sebagaimana yang existing saat ini bagaimana yang tercantum dalam pasal 24C ya tentunya Mahkamah Konstitusi akan konsisten tetap itu menjadi bagian dari kewenangan MK tapi kalau kemudian kewenangan itu ditarik oleh pemerintah kemudian menggunakan kewenangan sebagaimana pembubaran ormas nah itu itu kan juga merupakan apa ya politik will atau kemauan kendak baik dari pemerintah yang kita tidak tidak bisa ikut apa ikut mencampuri tapi dalam pandangan saya Mas di situ ya kalau substansinya itu terdapat sengketa kepentingan meskipun sifatnya pripat ya antara organisasi partai dengan pemerintah sebelum itu dibubarkan ya untuk membubarkan itu kalau ada sengketa kepentingan menurut saya ya sebaiknya melalui badan peradilan apakah itu tetap dipertahankan di Mahkamah Konstitusi atau lembaga peradilan yang lain itu pilihan-pilihan saja tapi menurut saya tidak ada tidak ada apa sebuah lembaga yang bisa mengakomodir sengketa kepentingan di Indonesia ini selain badan peradilan yang bisa memberikan apa putusan-putusan mempunyai kekuatan eksekutorial karena badan-badan lain tidak ada yang bisa memutus sesuatu yang kemudian putusannya itu mempunyai kekuatan eksekusi selain putusan badan pengadilan soal pilihannya adalah tetapi MK atau di badan peradilan lain itu silakan saja tapi sepanjang konstitusi masih memberikan amal seperti itu kan tidak mungkin bahwa itu tidak melekat menjadi bagian dari kemenangan MK itu saja dari saya nampak Prof. Sadim banyak yang bisa ditambahkan karena saya kan ada yang bagian asas dan teori yang mungkin Prof. Sadim bisa terima kasih Mbak Purbo ini ini menambahkan sedikit saja jadi kalau orang bertanya apa mana yang dimaksud dengan putusan makamah itu atau putusan pengadilan itu kan semuanya kan secara utuh nah dalam apa namanya di dalam itu memang ada bagian-bahagiannya ada bagian legal standing kemudian bagian apa namanya dasar pengajuan permohonan ada pertimbangan hukum ada kemudian amar kan kalau di makamah itu ada kesimpulan itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan memang sebagian orang menganggap ya amar saja apa yang dinyatakan dalam amar bahkan kalau sudah ada di pertimbangan itu di rasio desi dendi itu tidak diamarkan orang menganggap tidak apa-apa gitu tapi prinsip dasarnya putusan itu adalah keseluruhan dari semua yang ada di mulai dari Mahkamah Konstitusi Republik apa namanya demi keadilan berdasarkan Ketua Namanya sampai ke ujungnya itu putusan terlengkap itu itu soal apa soal putusan tadi nah ini bicara soal kedudukan putusan itu itu putusan Mahkamah Konstitusi itu karena dia bisa atau dapat mengoreksi norma maka kedudukannya setidak-tidaknya sama dengan norma yang dikoreksi itu kalau misalnya Mahkamah Konstitusi menafsirkan itu maka kemudian yang dijadikan pasal baru adalah norma yang ditafsirkan itu jadi pasal lamanya itu walaupun tertulis begitu tapi sudah ditafsirkan berbeda maka yang dianggap norma yang baru itu itu adalah apa yang ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi biasanya kami kalau memberikan memberikan pemaknaan baru itu lalu di amar itu bisa dilihat apa pemaknaan baru itu dituliskan di situ dan itulah sebetulnya pasal baru atau penjelasan baru terhadap norma yang diuji itu nah memang di kita sebetulnya menganggap ini belum diubah tidak ada hubungannya orang dia sudah berlaku sejak diucapkan itu jadi tidak perlu lagi mengapa tidak perlu yang final and binding itu sebab kalau diputuskan lalu masih menunggu eksekusi dari pihak lain itu sangat mungkin ada penundaan pengabayan dan segala macamnya kecuali makamah konstitusi sendiri yang mengatakan ini dinyatakan inkonstitusional tapi karena pertimbangan segala macamnya baru diberlakukan setelah dua tahun paling lama apa dua tahun itu ada dinyatakan dalam putusan makamah konstitusi dulu soal peradilan tipikor misalnya ya peradilan tipikor itu dinyatakan inkonstitusional kalau dia tidak dikeluarkan dari undang-undang tipikor itu nah akhirnya dikeluarkan di situ tapi diberi waktu dua tahun untuk mempersiapkannya itu dan itu ada memang beberapa putusan makamah konstitusi yang memberi klausul tenggang waktu itu itu ada tapi kalau tidak dia berlaku ketika itu ini putusan yang kemarin soal kepala desa yang dari Sumatera Selatan itu sebetulnya dia berharap penjelasan itu sama dengan apa dengan yang dicantumkan di atas itu jadi tiga periode itu hanya dihitung berdasarkan undang-undang 32 2004 itu kami mengatakan tidak akhirnya apa permohonannya dikabulkan sebagian coba bayangkan itu permohonannya dikabulkan sebagian tapi dia tidak bisa lagi mencalon sebagai kepala desa ya gimana ini orang dapat rasa kehilangan dia bagi dia memang apa memang tidak dapat tapi ada kepastian hukum gitu karena misalnya dia sudah mencalon lagi tapi tiba-tiba oleh bupati katakan anda ini kan sudah tiga kali lalu berdebat disitu katanya anda baca anda penjelasannya ini saya menjadi ini artinya dia masih ada kesempatan sekali lagi nah itu kan ada ketidakpastian akhirnya kemarin kami putuskan pokoknya kalau sudah tiga kali mau diundang-undang ini satu kali undang-undang ini satu kali satu kali kalau secara faktual sudah tiga kali tidak ada lagi kesempatan nah memang ada kemarin pertanyaan bagaimana kalau orang yang sudah tiga kali lalu terpilih lagi sudah jalan beberapa waktu nah kita beri penjelasan di putusan itu bagi orang yang sudah tiga kali lalu terpilih lagi dan sebelum putusan ini diucapkan itu dia tetap menjalankan sampai habis masa jabatannya berdasarkan undang-undang ini untuk kepastian saja supaya jangan ribut pula orang di desa itu ayo ganti nih karena sudah nah kan di desa jadi sulit nah kita kita apa jadi setelah putusan ini gak boleh lagi kalau ada pemilihan kepala desa lagi yang sudah tiga kali itu juga tidak boleh lagi bahkan kami tegaskan juga tiga kali itu baik di desa yang sama maupun di desa lain karena sangat mungkin juga kan ini dia di desa A sudah jadi dua kali pindah ke desa B dia kemudian jadi kepala desa sekali di situ dia nanti menghitungnya saya kan baru sekali di desa ini enggak kalau Anda sudah tiga kali baik di desa ini di desa ini kalau dijumlahkan sudah tiga kali itu sudah dianggap tiga priode ini gak boleh lagi dua kali di sini pindah ke sini boleh mulai dari nol lagi gak bisa begitu nah ini konstruksi dalam pemilihan kepala daerah yang kami gunakan kalau orang jadi bupati misalnya di Sleman ya ya Pak Artoe sudah dua kali pindah ke kabupaten apa lagi di sini ke kabupaten Bantul diulang dari nol gak bisa Anda tetap dianggap sudah dua kali begitu kecuali pindah jadi gubernur tapi kalau di Jogja kan gak bisa nah begitu nah itu memang resiko-resiko putusan makamah konstitusi nah soal pertimbangan tadi sebetulnya itu memang memberikan dasar memberikan dasar kepada amar tapi yang paling penting yang perlu saya sampaikan adalah kalau Anda memperdebatkan putusan pengadilan pengadilan apa saja sebaiknya baca dulu baik-baik putusan itu baru kemudian berkomentar jangan baca di online oh begini 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 lalu seolah-olah sudah punya pendirian sendiri gak boleh begitu dibaca dulu putusan itu secara komprehensif paling tidak pertimbangan hukum hakimnya sampai kepada amarnya dibaca dulu baru kita lihat kalau gak salah tafsir nanti kalau gak salah tafsir jadi orang hukum itu memang diperlukan kehati-hatian karena apa kita bicara sesuatu terkait dengan orang lain itu penting tapi kalau kita di pertanian misalnya kita tanam apa kita tanam pisang mati ya kita sendiri saja yang ruginya tapi kalau hukum gak nah itu itu apa penjelasan tambahan dari saya Pak Mbak Probo Rini baik terima kasih Prof. Saldi Isra atas jawabannya baik kita buka sesi satu lagi untuk tanya-jawab silakan dari luring satu orang nanti dua pertanyaan dari Zoom Panitia oke atau langsung saja disampaikan pertanyaannya silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Yang Mulia Prof Suhartoyo dan Yang Mulia Prof Saldi Isra terima kasih waktunya dan kesempatannya Ibu Moderator langsung saja perkenalan saya Vina Rahmatika dari Prodi Hukum Tata Negara Angkatan 2020 saya juga anggota dari Komunitas Pemerhati Konstitusi langsung saja Yang Mulia Prof Suhartoyo dan Yang Mulia Prof Saldi Isra yang ingin saya tanyakan disini sebelumnya tadi Prof Suhartoyo menyampaikan bahwasannya dalam Hukum Acara MK ketika ada kasus undang-undang yang diujikan terhadap undang-undang dasar Presiden dan DPR dipanggil untuk dimintakan keterangannya jadi pertanyaan saya seperti ini bagaimana ketika kitab undang-undang hukum pidana yang kemudian diujikan terhadap undang-undang dasar siapakah disini yang akan dimintakan keterangannya mengingat kitab undang-undang hukum pidana merupakan undang-undang yang telah ada sejak zaman kolonial seperti itu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mbak Fina izinkan saya membacakan pertanyaan via Zoom ini dari Bapak Cornelius Benu seorang lawyer beliau bertanya mengenai speedy trial dalam sidang sengketa perselesihan hasil pemilu apakah harus diperbaiki di masa yang akan datang mengingat unsur yang harus dibuktikan ada terstruktur sistematis sistematis dan masif kemudian ada pertanyaan lagi yang satu lagi terkait dengan pertanyaan dari Dinda dari Bapak Cornelius dari Bapak Cornelius Benu tentang speedy trial dalam sidang sengketa pemilihan hasil pemilu apakah harus diperbaiki di masa yang mendatang mengingat unsurnya TSM kemudian terkait dengan pertanyaan kedua dari Universitas Terbuka dari Dinda berkaitan dengan model-model pengujian undang-undang yang berkembang di negara-negara di dunia menurut Prof. Saldi dan Bapak Dr. Soeharto model yang seperti apakah yang sebaiknya digunakan oleh MK dalam pengujian formil apakah menggunakan pure semi dan extra procedural review atau ada model lain yang sekiranya dapat digunakan oleh MK Dinda dari Universitas Terbuka ya betul Dinda tentang pengujian formil apakah menggunakan pure semi dan extra procedural review atau model lain yang kiranya ideal untuk digunakan Dua online satu floring kesempatan pertama saya serahkan kepada Prof. Saldi Isra silakan Terima kasih ini soal KWP memang kita tidak mungkin lagi tidak mungkin lagi memanggil pembentuk undang-undang KWP itu kemana mau dicari itu orang tapi kan pembentuk undang-undang ini sebetulnya dalam konteks dalam konteks pasal 54 itu kan DPR dan Presiden jadi selama ini Mbak Fina kalau ada undang-undang yang diuji apapun jenis undang-undangnya apakah undang-undang KWP itu yang sudah lama atau undang-undang yang lahir tahun 50-an itu tetap juga yang menjelaskannya ke kita itu adalah Presiden dan DPR karena dia dianggap sebagai pembentuk undang-undang kalau kita mau pisah-pisah kayak begitu kan bisa saja pemerintah yang sekarang matakan undang-undang itu kan bukan kami yang bentuk dulu itu kan masih undang-undang zaman orde baru dan segala macamnya Anda bisa alasan begitu tanggung jawab itu ada karena posisi Anda itu pembentuk undang-undang kapan undang-undang itu dibuat enggak ada urusan mahkamah gitu nah itu 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 posisinya di apa di pasal 54 itu karena pembentuk undang-undang itu adalah DPR Presiden ada juga DPD nah gitu itu soal yang KUHP itu yang kadang-kadang apa namanya ini memang enggak mungkin menjelaskan risalah ya enggak mungkin mereka menjelaskan risalah entah di mana juga risalahnya tapi lebih banyak menjelaskan bagaimana itu dilaksanakan apa dan segala macamnya terutama kalau dia lihat dalil dalil yang diajukan oleh para pemohon misalnya apa namanya banyak juga itu soal apa namanya penghinaan untuk kepala negara dan segala macam itu kan sudah jauh sekali apanya itu undang-undangnya tapi masih bisa dijelaskan oleh DPR dan Presiden soal speedy trial nah begini Pak Cornelius yang harus kita sadari itu kan pemilu apapun jenisnya termasuk pilkada itu kan ada tahapan-tahapannya jadi tahapan-tahapan itu selesai dan itu satu sama lainnya saling terkait kalau kemudian kita mau apa mau memperpanjang proses penyelesaian singkat singketa itu karena ada soal TSM-nya itu bisa saja sepanjang itu diubah oleh undang-undang tapi pertanyaan berikutnya berapa lama durasi mau diberikan untuk itu itu satu yang kedua kalau terlalu lama masa penyelesaiannya itu misalnya dikasih waktu satu tahun misalnya bisa enggak kita bayangkan Pak Cornelius ada orang sudah terpilih menjadi Presiden tapi kemudian ada sengketa dia harus menunggu terlalu lama begitu jadi masa transisi politiknya itu terlalu lama dan oleh karena itu sebetulnya memang pihak-pihak yang apa yang terlibat dalam kontestasi politik ini sebetulnya sudah harus siap dari awal jadi kami selalu mengingatkan kalau mengasih materi BIMTEK untuk peserta kontestasi kontestasi itu karena waktunya sangat pendek Anda yang harus mengubah cara mempersiapkannya misalnya saya ini sekarang calon Presiden ini sudah ditetapkan artinya jauh sebelum itu sudah ada tim yang dipersiapkan jadi mereka sudah dari awal menyusun persiapan ke arah itu apakah mau sebagai pemohon maupun sebagai pihak terkait nah yang jadi masalah itu adalah jarang yang melakukan persiapan seperti itu coba bayangkan dapil untuk pemilihan Presiden itu seluruh Indonesia lalu dipersiapkan 3x24 jam nah makanya dari awal itu sudah harus mempersiapkan kalau kami hakim kan jauh agak lebih santai Pak kenapa kalau ada dalil kan sederhana ini pekerjaan hakim Anda mendalilkan ada kecurangan di TPS itu TPS itu TPS itu mana buktinya ini dalil ini bukti dari pemohon kami letakkan di satu tempat begini klik apa jawaban termohon nanti termohon mengatakan tidak benar karena sudah begini begini kami letakkan lalu nanti apa jawaban pihak terkait dengan bukti-buktinya kami letakkan jawaban bawah selu apa kami perbandingkan jadi begitu saja kami membuktikannya kami lihat itu misalnya memang di TPS itu terjadi kesalahan tapi kemudian ketika dilakukan rekab di tingkat kecamatan sudah diperbaiki ini bukti perbaikannya apa semua pihak sudah tanda tangan dan segala macamnya orang ini kan jangan jadi masalah begini kalau dia sudah kalah baru dianggap proses itu masalah padahal misalnya dari awal saksi-saksinya sudah tanda tangan di TPS tidak menyampaikan catatan keberatan lalu apa masalahnya lagi nah oleh karena itu kita bilang ya dari awal harus bersiap tapi enggak boleh juga perhitungan proses di TPS sudah benar lalu kita karena kalah tidak ditanda tangan ini enggak bisa enggak boleh juga begitu karena kan disitu bukan hanya saksi pihak saja ada juga saksi dari pengawas dan segala macam yang melihat proses itu nah kami di Mahkamah Konstitusi ya kalau mau diperpanjang silakan saja tapi harus diingat agenda kenegaraan terkait dengan itu kan ketat sekali kalau transisinya itu setahun kita bisa bayangkan itu misalnya sekarang saya presiden inkamben satu priode lalu di priode kedua itu saya bertarung kalah yang menang ini dia sudah rasa mau jadi tapi perlu waktu satu tahun lagi anda bayangkan apa yang akan terjadi dalam waktu satu tahun itu transisi politiknya nah itu makanya saya selalu mengatakan begini apa yang paling penting yang harus dimiliki oleh orang yang ikut akan ikut berkontestasi politik itu adalah orang yang mau apa namanya menerima kekalahan nah itu itu yang paling penting kalau menerima kemenangan semua orang bisa tapi orang yang bisa menerima kekalahan di Amerika Serikat itu kan baru cuman Donald Trump itu yang tidak mau menerima kekalahan sepanjang sejarah gitu jadi dianggap itu semacam pengecualian biasanya kalau sudah malamnya itu sudah diumumkan hasil ini segala macam yang kalah itu sudah menyampaikan pidato kekalahan lalu memberikan apresiasi kepada yang menang lalu mengatakan kita sudah punya presiden baru saya ajak para pendukung saya untuk mendukung presiden yang baru terpilih kan begitu biasanya semuanya kecuali Donald Trump ini gak tahu juga ini negara yang champion demokrasi prakteknya juga centang perenang kayak begitu gak kacau-kacau kayak begitu kita tidak tidak tahu nah itu itu Pak Pak Cornelis tapi tergantung mau diperpanjang atau bagaimana kan kami tergantung kepada desain hukum acara penyelesaian itu yang dibuat oleh pembentuk undang-undang nah kami ikut itu saja lalu kalau model pengujiannya begini kami tidak perlu menjelaskan apa itu apa dijelaskan ada di bukunya Pak Jim Lee yang terbaru saya uji formel itu yang paling penting sebetulnya uji formel itu Mbak Dinda Dinda sebetulnya itu kasus konkret karena itu tidak bicara ini tafsir ini misalnya ada orang mendalilkan bahwa ini tidak ada partisipasi masyarakatnya lalu dibuktikan ini buktinya bahwa tidak ada partisipasi lalu kami bilang DPR apa yang Anda lakukan Anda melibatkan orang-orang tidak melibatkan masyarakat ada mana buktinya dia sampaikan bukti juga ke kita oh ini semua orang tidak cukup yang hadir di paripurna kita lihat yang paling penting pelanggaran pelanggaran formel itu bukan akumulasi jadi kalau misalnya ada 10 rangkaian yang harus dinilai satu saja yang tidak terpenuhi dan itu buktinya kuat itu sudah sudah bisa dijadikan alasan untuk mengabulkan uji formil memang orang sekarang MK ini tidak pernah mengabulkan ini kan soal apa namanya keyakinan para hakim dengan bukti-bukti yang ada tapi kami di Mahkamah Konstitusi itu dari waktu ke waktu selalu menyampaikan perkembangan-perkembangan dulu tidak ada batasnya orang mengajukan sekarang tahun 2009 itu sudah ada pembatasan lalu 2020 ya yang putusan nomor 79 itu malahan itu hakim memutus pun sudah dibatasi Pak tidak boleh lebih dari 60 hari kerja karena itu adalah perkembangan yang sedang ditunggu soal kapan itu ada pengabulan uji formil itu soal lain nantilah kita perlu soal-soal yang begini itu terima kasih itu yang bisa saya jelaskan baik terima kasih Prof. Saldi kesempatan berikutnya yang mulia Dr. Soeharto ya silakan sepertinya sudah cukup ya saya hanya menambahkan dari Mbak Bina tadi memang itu tadi saya mencontohkan itu bahwa pengujian material itu tidak dikenal batas waktu sebenarnya kemudian saya contohkan KUHP KUHP sekarang masih banyak yang di uji pasal-pasal yang di uji yang notabene tahun 46 kan itu diresmikan berlaku itu dalam nomor 1 1946 tapi dalam berbagai permohonan tentang KUHP itu yang terjadi di MK sekarang memang mereka kemudian tidak mengargumenkan tentang dokumen-dokumen risalah ketika itu kan norma itu kan norma tinggal mengadop dari Belanda tau Mbak OHP kita itu kan termasuk BW itu kan KUHP Hukum Perdata nah dalam perspektif sekarang pemerintah dan DPR ketika ada pengujian norma-norma yang ada di KUHP itu tetap dihadapannya pada atau di apa di komparasinya dengan ano apa ya doktrin asas kemudian teori-teori yang kekinian tetap di-mendipen pemerintah itu di-mendipen karena pada prinsipnya kan meskipun itu dulu dibentuk oleh DPR ketika itu DPR itu ketika itu namanya apa itu produk yang tau ketika tahun 46 itu nah tetap sekarang pun juga DPR yang ada sekarang harus harus secara kelembagaan institusi kan harus mempertahankan Mbak tidak boleh kemudian berdalih oh saya dulu belum jadi DPR ketika tahun 46 enggak boleh tapi kan itu produk daripada pembentuk undang-undang pemerintah dan DPR sampai kapanpun undang-undang yang dibentuk hari ini 50 tahun lagi pun kalau masih ada GR di MK DPR pada waktu nanti itu juga harus mempertahankan kan kecuali mereka memang mau living constitution juga mau berubah pendirian tapi jarang itu yang namanya pembentuk undang-undang itu mau apa istilahnya legowo gitu mesti dipertahankan tetap ya dalam konteks kekinian mungkin asas doktrin teorinya tetap masih relevan karena kan hukum itu bisa relatif jawaban bisa A, bisa B, bisa C nah mereka tergantung bagaimana MK ini kesetrum enggak dengan berbagai gaya atau akrobat-akrobat teori-teori yang dia sodorkan tapi itu jadi saya hanya ingin menegaskan tadi itu pembedaan antara batas waktu pengejian formil dan material tapi sampai sekarang pun memang ada kemarin yang kami putus hari Kamis itu juga masih ada ke UHP-nya tentang yang masih berjalan pun masih ada jadi memang masih banyak diuji terus ke UHP UHP itu kalau ke-HP kan baru tahun 81 ya nah itu tapi tetap pemerintah dan DPR teman-teman itu tetap tetap di-bamperin terus itu enggak pernah menyerah itu kemudian yang kedua Pak Cornelus saya sepakat dengan Pak Badi jadi enggak saya tambahkan lagi memang sifatnya itu kan apalagi yang pilpres ya yang kepala daerah saja kan kaitannya dengan agenda ketatanegaraan kalau peradilannya dibuat tidak seperti di trial hukum acaranya pilkada kan juga dibatasi waktu karena kalau nanti bisa bisa tidak dibatasi waktu di MK itu bisa satu perkara satu dua tahun baru putus bagaimana nanti kepala-kepala daerah yang mestinya sudah habis yang kemudian ada apa regenerasi kemudian ada suhu politik di satu daerah yang memang harus segera selesai dan kemudian supaya segera hidup normal kembali masyarakatnya itu kan harus dipertimbangkan ketika perkara-perkara pilkada ini masih ditangani mahkamah agung pun sebenarnya juga satu tingkat enggak pernah ada upaya hukum apalagi pilpres yang lebih sensitif lagi dan lebih lebih apa lebih tipat animato ya kalau Mbak siapa satunya Mbak Dinda ya dari UT itu ya menurut saya kalau soal model Mbak role model itu menurut saya mungkin masing-masing punya plus minus ya punya kekurangan dan kelebihan tapi yang ada di Indonesia sekarang menurut saya cukup bagus kok meskipun Mbak Dinda menyodorkan ada extra procedural review misalnya saya kira saya kira juga jauh-jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia sekarang hanya perusahaannya yang ada itu sekarang bagaimana dengan ada dengan hukum acara yang ada sekarang ini MK bisa apa mempunyai apa ya media memutus perkara judicial review yang formel itu betul-betul bisa komprehensif gitu loh jadi kalau hukum acara ini bisa 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 apa ya agak fleksibel ya bisa bahkan undang-undang MK itu di pasal 87 kalau tidak salah kalau hukum acara itu tidak jelas bisa kemudian dibentuk peraturan makam konstitusi peraturan makam konstitusi nanti bisa mendelekir lagi apabila nanti untuk kepentingan operasional PMK bisa kemudian diputuskan di RPH jadi sangat fleksibel sebenarnya sehingga tidak ada alasnya baik setiap secara kelembagaan 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 secara intinya tunyinya tidur menikmati pasri kita juga malah itu namanya mengkhianati amanat memikir saja terima kasih terima kasih yang mulia dokter suharto sekali lagi aplaus untuk narasumber kita pada siang menjelang sore hari ini baik berakhir sesi kedua diskusi atau tanya jawab dalam kuliah umum pada sore hari ini mengenai tema makamah konstitusi dan karakteristik hukum acara makamah konstitusi berakhir pula acara inti pada sore hari ini saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan kata dan sikap yang saya lakukan dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk para narasumber semoga sembangan ilmu yang beliau-beliau sampaikan menjadi amal jariah untuk dokter suharto dan prof. saldi isra saya kembalikan ke pembicara mohon maaf saya kembalikan kepada pembawa acara terima kasih demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik baik terima kasih kepada ibu proborini hastuti SHMH yang sudah memandu acara kuliah umum pada siat hari ini sebelum turun ke podium yang mulia hakim mohon izin untuk berfoto bersama dengan jajaran dekanat dan ketua program studi beserta jejarannya disilahkan untuk langsung menempatkan diri selamat menikmati selamat menikmati Sekali lagi dipersilahkan kepada seluruh jajaran Dekanat dan juga program studi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Senang Kali Jaga Yogyakarta. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih pula kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi, Bapak Dr. Soeharto Yol SHMH.